Intro Dengan dialek ngapat, DC anggota gerbang JKT48 bermaksud mengerjai Rahel, personil JKT48 lainnya dengan memberinya bakso super pedas. Wuh, kita akan, apa ya, pasti Rahel seneng banget lah soalnya emang lagi lapar, kita kasih makanan, gimana coba? Cobain aja gak apa-apa nih. Langsung aja takis habis. Pake sambal kali ya, Des, biar enak ya. Boleh, boleh, boleh. Ini sambalnya gak pedas kok. Gak, kan, Des? Enggak. Terus ini gue ada hand shake lagi. Abis ini gue ada hand shake lagi soalnya. Iya, gak apa-apa kok. Udah makan aja dulu daripada kamu hand shake terus gak ada energi kan ya. Tanpa banyak basa-basi, Rahel langsung menyantap dengan lahap bakso pemberian Desi. Sampai kemudian sesuatu terjadi pada Rahel. Makan ya gue ya, makan ya. Ini basonya beneran gak apa-apa kan? Gak apa-apa, kenapa emang? Aduh. Bro. Kok perut gue? Lagi syuting, kenapa sih? Menurut gue gak enak sih, Des. Ini gak luka sih apa-apa kan, Des? Enggak loh, bakso biasa sama sambal tok. Tapi enak kok. Ini cut dulu apa, kayaknya sakit perut ya. Hah? Eh seriusan? Bohong lu ya? Des, ini gue masih ada hand shake lagi. Aduh. Aduh, gimana dong? Eh gimana kah ini di cut dulu apa? Eh bentar deh, bentar. Aku cari ini dulu ya, manajer ya. Aduh, udah ambil obat dulu deh kak, malu deh. Gue mau ambil obat dulu ya. Kak, obatnya itu kak. Obatnya dulu. Minum obat ya kami. Des, itu tadi emang ngeprank gue gak sih? Sebenarnya gue gak ngeprank lu juga. Gue gak sakit apa-apa. Orang enak bakso-nya. Jadi prank balik. Kena deh. Bermaksud ngeprank Rahel, Desi justru menjadi korban prank dari Rahel. Aduh, maksudnya. Nah, 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 nah.